Kita awali seputar Banu Reh malam dengan informasi pertama, pemirsa 20 korban tsunami selat Sunda yang terluka tiba di Sumedang dengan menggunakan bus dan disambut haru, keluarga dan kerabat pada Senin pagi. Mereka pulang dengan keadaan trauma dan terluka di kepala tangan ataupun perut. Rombongan keluarga wisatawan asal Sumedang yang menjadi korban tsunami di Pantai Anyer tiba di Sumedang Senin pagi. Mereka terdiri dari orang dewasa dan anak-anak belita. Mereka yang pulang berjumlah 20 orang, dari total rombongan 32 orang, termasuk di dalamnya 4 orang meninggal, dan sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit Pandai Gelang. Para korban rata-rata mengalami trauma dengan luka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Orang saya teriak, depin, bawa anaknya, surami, surami, kita nggak ada tanda-tanda gempa, nggak ada apa. Langsung pernah keluar semua, udah. Kita kan rumahnya kedua, dari depan. Dari depan mungkin ada gathering guru-guru itu, itu mungkin habis semua lah. Kita ada, ya, atau terhindari depan lah, airnya akan terbesar. Langsung kita semuanya keluar, menyelamatkan diri, yaudah airnya sudah belakang. Jadi saya terpental suranya kemana, gitu. Kebanting sama bis, ada-udah ada di pohon. Tapi saya menyelamatkan anak saya, pas begitu ada di darat, saya langsung nyelamatin anak saya. Jadi nggak lepasin, ya? Nggak, saya nggak lepasin anak. Anak saya langsung terus dipegam. Saya nggak sadar keluarga semua ada di mana. Istri gimana itu? Istri saya berpisah sama istri. Ketemu dari pagi ketemu-ketemu sama istri jam 2 siang. Dari tengah malam itu, saya ketemu sama istri jam 2. Menurut kesaksian korban, keluarga mereka sedang berada di sebuah vila saat kejadian. Saat itu dalam waktu singkat, terdengar gemuruh suara air yang langsung menerjang tubuh mereka. Korban yang pulang, rencananya akan langsung memeriksakan diri ke rumah sakit, termasuk mereka yang terluka cukup serius. Diki Guntara, Bandung TV.